Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat pagi anakku sekalian semoga kalian baik-baik saja sehat-sehat selalu baik untuk video kali ini Bapak akan membahas tentang teks ya jadi pembelajaran kali ini tentang teks dimana ada tiga poin yang biasa di lakukan ya atau dikerjakan di Microsoft Office Word yang Bapak sebut itu ada tiga 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 fungsi ya tidak tiga fungsi ada cup copy dan paste ya sini Bapak akan berikan contoh jadi ada fungsi card ya ada fungsi dikat kemudian ada copy dan paste di sini Bapak akan memberikan contoh ya apa fungsi-fungsi dari card copy dan paste ketika hal ini sering sekali digunakan ya di Microsoft Office Word ya karena kita memiliki fungsi-fungsi yang baik ya yang diperlukan jadi Bapak akan memberikan pembelajaran lebih dahulu sebelum kita praktekkan jadi card ini fungsinya adalah memindahkan ya memindahkan file kata atau lain sebagainya kalau di Word ini biasanya kita memindahkan kalimat kita memindahkan apa gitu ya jadi Bapak kasih contoh saja langsung ini copy ini Bapak kasih card ya Nah kalau dia hilang jadi intinya dia itu memindahkan semua Bapak taruh di sini nah ini fungsi dari card ya tapi kalau fungsi dari paste itu dia hanya meng-copy jadi file yang lama ini tidak kata yang lama ini tidak terhapus tidak dipindahkan ya kontrol copy nah malah jadi dua karena dia meng-copy tidak memindahkan Hai ya jadi perbedaan antara card dan copy adalah card untuk memindahkan kalau copy hanya untuk menyalin jadi bisa disalin beberapa kali kalau copy yang bisa 23 nah Hai untuk Hai memfungsikan card dan copy maka kita butuh paste ya contoh Hai Bapak ini card ya card maka jika kalian ingin meletakannya posisinya dimana misalkan untuk mau taruh di sini jangan klik kanan paste ya jadi fungsi card dan copy memerlukan paste paste contoh lagi ini beberapa copy Hai nah taruh di bawah taruh di bawah di bawah klik kanan paste ya Hai jadi mau di cut atau copy ketika ingin meletakkan cut atau copy itu menggunakan paste jadi ketika fungsi ini memiliki keterkaitan yang sangat erat sekali ya jadi ketika kalian ingin meng-copy misalkan kalimat paragraf ya maka kalian butuh paste ya dan sebelum kalian memindahkan atau meng-copy kalian perlu untuk memblok katanya Hai ya di blok katanya barusan bisa di cut atau copy ya klik karena paste Hai nah seperti ini bisa dipahami ya Hai baik selanjutnya Hai Bapak akan membahas tentang Hai eh menghapus teks ada dua metode menghapus teks ya jadi ada backspace dan juga ada delet ya di keyboard kalian kalau lihat ya Hai ada X piece ada delet ya kita akan coba fungsinya seperti apa bapak aja dulu Hai seperti ini ya Bapak Bapak akan taruh enggak usah banyak-banyak deh abc d dapatkan taruh di tengah di sini Hai Bapak akan besarkan dulu agar terlihat ya di sini kalian harus perhatikan kursornya ini yang yang klik 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 ini kursor ya kalau di put nah ketika kalian menggunakan fungsi backspace ya tekan klik yang terhapus adalah huruf B ya Nah kita kembalikan lagi hurufnya nah bagaimana jika kita menggunakan fungsi backspace ya menghapus dengan backspace yang terhapus adalah B dan jika menggunakan tombol delete yang terhapus adalah C jadi kesimpulannya adalah ya backspace dan delete memiliki fungsi yang sama yaitu menghapus hanya saja kalau backspace menghapus ke kiri kalau delete menghapus ke kanan ya itu bedanya jadi antara backspace dan delete memiliki fungsi yang sama menghapus hanya saja pengoperasiannya ya kalau backspace ini menghapus ke kiri jika delete menghapus ke kanan ya di sini paham ya kita sudah membahas tentang card copy paste ya jadi Hai cut itu untuk memotong atau memindahkan ya semua tidak ada yang tersisa jika copy ini untuk menyalin ya disalin tanpa menghapus atau meninggal menghapus kata yang akan dipindahkan kemudian yang terakhir paste itu rekat ya kalau artinya sirkat ya di buku ada pas itu rekat tapi intinya ya pas itu adalah merekatkan fungsi dari card atau copy mau pakai card ataupun copy tentunya dibutuhkan paste untuk merekatkan kata yang ingin kalian letakkan ya kemudian ada fungsi dari backspace dan delete perbedaan fungsi tombol backspace dan delete ya jadi sudah jelas ya tadi kalian lihat sendiri jika menggunakan backspace ini menghapus ke kiri dan jika menggunakan delete adalah menghapus ke kanan ya baik terima kasih mungkin hanya ini pembelajaran hari ini Bapak doakan semoga kalian baik-baik saja kita doakan bersama-sama semoga pandemi ini berlalu ya biar cepat kembali ke sekolah belajar bersama baik terima kasih Bapak terakhiri bagil tetapkan Hidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh